Surabaya Tririsma hari ini dilaporkan oleh warga Surabaya dengan dugaan mengajak warga Surabaya untuk memilih salah satu calon wali kota. Bawaslu sederhana telah melakukan penelusuran terkait hal ini dan kasus ini masih dalam kajian Bawaslu. Program ini berkelanjutan, saya nitip. Saya nitip untuk anak saya, Erick Cahyadi, itu bisa melanjutkan saya. Siap, bu, siap, siap, siap. Inilah cuplikan ajakan wali kota Surabaya Tririsma hari ini mengajak sejumlah ibu-ibu melalui komunikasi daring untuk memilih calon wali kota Surabaya, Erick Cahyadi, 18 Oktober lalu. Video ini kemudian viral di media sosial karena Risma dianggap melanggar peraturan pemilu. Bahkan tindakan Risma dilaporkan seorang warga ke Bawaslu. Pelapor menduga Risma belum mendapat izin cuti kampanye. Selain itu, sebagai wali kota Surabaya, Risma harus netral. Tidak boleh menguntungkan salah satu paslon dan semua program untuk warga kota Surabaya bukan kelompok tertentu. Di situ mengajak supaya memilih anaknya. Nah, pertama ada dugaan bahwa Bu Risma belum mendapatkan izin kampanye. Itu dugaan pertama. Dugaan yang kedua, terkait dengan program itu, maka ini adalah kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ini yang tidak boleh. Sementara itu, Bawaslu Surabaya menegaskan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait video viral tersebut. Termasuk meminta surat dari Pemkot soal izin cuti Risma untuk kampanye yang sudah dibalas oleh pihak Pemkot Surabaya. Ternyata sudah berbalas bahwa tanggal 15 itu Bu Risma sudah mengajukan izin cuti ke provinsi. Nah, mengenai apakah izin cutinya itu dari provinsi sudah turun ke sana atau belum, kita belum tahu, kita akan mencari informasi di situ. Meski demikian, Bawaslu terus mengkaji hal ini. Dan bila dalam kajian ada dugaan pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu akan memanggil Tri Risma hari ini untuk dimintai keterangan. Arief Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.